Dianggap membahayakan sarang tawon ndas berukuran besar yang menempel di belakang rumah warga di desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung. Sabtu malam dievakuasi petugas damkar Tanah Laut. Tawon sobat menyangat 3 penghuni rumah. Petugas damkar Tanah Laut melindungi diri dengan menggunakan baju tebal khusus agar terhindar dari sengatan tawon saat proses evakuasi sarang tawon ndas yang menempel di salah satu rumah warga di desa Gunung Makmur, Kecamatan Takisung, Tanah Laut, Sabtu malam. Proses evakuasi sarang dilakukan sangat hati-hati dan sengaja dilakukan malam hari karena hewan ini hanya aktif pada siang hari, serta menghindari tawon menyerang warga sekitar. Sebelumnya tawon jenis ndas atau biasa disebut tabuan ini sempat 3 kali menyengat pemilik rumah dan 2 orang cucunya. Pemilik rumah Fat Tanah mengatakan, dirinya tidak mengetahui kapan sarang tawon yang berukuran besar ini berada di belakang rumahnya. Evakuasi sarang tawon oleh petugas petugas damkar Tanah Laut di tempat ini menjadi yang kelima kali dilakukan pihaknya setelah beberapa tempat di Kabupaten Tanah Laut yang dilaporkan terdapat sarang tawon. Pihaknya bertindak cepat dalam pengambilan sarang jika ada warga yang melapor. Tawon endas bernama latin Vespa Avinis atau dikenal tabuan ini. Merupakan tawon predator dan bukan jenis tawon madu. Tawon ini memiliki kemampuan untuk memasukkan racunnya ke dalam tubuh manusia. Pada dosis kecil racun hanya akan menimbulkan alergi dan gejala bengkak. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, Ainews melaporkan.